Warung Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Galeri Tamasa yang berlokasi di Rantau Baru adalah warung TPED yang menjadi satu-satunya di Kalimantan Selatan, yang mana TPED ini bertujuan sebagai wadah untuk memamerkan produk-produk lokal di daerah Kabupaten Tapin agar produk Tapin lebih dikenal baik di daerah bahkan sampai tingkat nasional. Lailia Nur selaku Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tapin mengatakan warung TPED ini akan terus dibenahi terlebih dengan adanya kunjungan bagian ekonomi dan pembangunan kota baru merupakan kesempatan untuk Tapin untuk saling sharing dikarenakan warung TPED yang sama-sama baru dibentuk antar Kabupaten Tapin dan Kabupaten Kota Baru. Kami Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu dari bagian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Kota Baru yang hari ini langsung datang dari Kabupaten Tapin tersebut Kepala Bagian beserta Kasubab dan staff ada empat orang yang jauh-jauh dari Kota Baru naik pesawat ya datang ke Kabupaten kami dengan untuk melihat di bagian kami di bagian ekonomi dan pembangunan yang ada di Kabupaten Tapin Alhamdulillah kami sangat terkesan ya dengan apa yang dilihat dengan sampai terakhir di galeri tersebut kalau galeri kan ini lighting sektornya kan punya perintah kot jadi kami hanya nempel di galeri tersebut dengan warung TPED tapi kedepannya apa dengan TPED-nya adalah salah satu kegiatan daripada program kami ya di bagian pembangunan yang di berada di Kepupak Perekonomian saat ini kami kan mulai dibukanya warung TPED dengan beberapa komunitas ada gula ya, telur, cabai, kerupok dan kedepan kami akan tingkatkan lagi dengan yang dibutuhkan masyarakat tentunya ya dapat cukup beras dan minyak kami juga sudah dengan bolok ya untuk bisa memasarkan istilahnya ke beberapa komunitas tadi diharapkan bagian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Kota Baru akan terus menjalin selaturahmi dengan Kabupaten Tapin sehingga ketika ada permasalahan terkait pengelolaan TPED dapat saling memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut Arief, Tapin TV melaporkan